assalamualaikum hai semua jumpa lagi di dapur mama ninda kali ini dapur mama ninda tidak buat kue kering lagi ya berhubung lebaran sudah semakin dekat mau buat masakan spesial lebaran di video kali ini mama ninda mau buat opor ayam bumbu kuning rasanya enak gurih dan lezat ini resep favorit keluarga mama ninda loh resepnya sangat recommended bagi teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya ikutin terus videonya sampai selesai ya dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari dapur mama ninda langsung saja bahan-bahan yang harus disiapkan 2 ekor ayam potong menjadi 20 bagian untuk bumbu yang dihaluskan 15 siung bawang merah 10 siung bawang putih 1 ruas jari kunyit 1 setengah jari jahe dan 7 butir kemiri untuk bumbu cemplung ada 2 batang serai 3 lembar daun salam 2 ruas jari lengkuas dan 5 lembar daun jeruk 1 liter santan dari 1 butir kelapa ukuran besar untuk bumbu halus ada 1 sendok makan garam 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh ketumbar bubuk 1 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 gelas air untuk memblender langkah pertama haluskan jahe kunyit kemiri bawang putih dan bawang merah supaya lebih cepat halus potong-potong terlebih dahulu dan 1 gelas air lalu blender dengan kecepatan sedang nah hasilnya seperti ini kemudian siapkan penggorengan tuang sedikit minyak lalu nyalakan kompor dengan api sedang selanjutnya tumis bumbu bumbu yang sudah dihaluskan lalu diaduk masukkan serai daun salam lengkuas dan daun jeruk lalu diaduk lagi sampai tercampur rata tumis bumbu sampai kadar airnya hilang atau menyusut ya supaya opornya harum tidak bau langut tidak bau amis dan tahan basi nah ini kadar airnya sudah hilang dan harum lalu masukkan ayam diaduk kembali sampai tercampur rata setelah menyatu dengan bumbu lalu ditutup sampai ayam setengah matang ini tidak diberi air ya nanti akan keluar air dan kaldu dari ayam nah ini sudah setengah matang ya lalu masukkan santan setelah diberi santan harus sering-sering diaduk ya supaya santan tidak pecah lalu masukkan bumbu halus kemudian diaduk sampai tercampur rata nah ini sudah matang dan siap untuk disajikan lalu siapkan piring saji tata ayam tuangkan juga kuahnya wah ini opornya enak sekali loh teman-teman sangat cocok buat pendamping ketupat lebaran silahkan dicoba di rumah kalau suka dengan videonya di-share juga ke teman-teman ya sekian dulu video kali ini sampai jumpa lagi di menu-menu lebaran berikutnya semoga resepnya bermanfaat terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati